Lombok tidak hanya terkenal dengan pantai dan gunungnya saja, warisan budaya juga mewarnai keberagaman pariwisatanya. Desa wisata berbasis budaya banyak terdapat di Lombok, salah satunya adalah Desa Pringgacela. Di Desa Pringgacela, selain terkenal dengan kain tenunnya, kalau beruntung kita akan bisa menyaksikan prosesi adat boteng tunggul. Desa yang terletak di Kabupaten Lombok Timur ini masih melestarikan adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya. Infonusa yang mengutip Diskom Infotik NTB Prof. GoAidi menyebut jika Desa Pringgacela adalah desa yang mempunyai warisan budaya dan tradisi yang menarik. Salah satu tradisi budaya yang ada di Desa Pringgacela adalah proses boteng tunggul. Boteng tunggul adalah sebuah prosesi sakral yang biasa dilakukan warga Pringgacela sebelum menjalankan ritual gawe desa. Boteng berarti berdiri dan tunggul artinya nama kain tenun tua yang dibuat pertama kali oleh seorang tokoh desa yang bernama Lebai Nursini. Kini kain tenun ini disebutlah berusia kurang lebih 850 tahun yang berarti telah berada di tangan pewaris yang ke-17. Prosesi adat boteng tunggul adalah tradisi mendinginkan kain tenun tunggul pada sebuah pohon bambu petung sehingga nampak seperti umbul-umbul. Dalam mendinginkan kain tenun tunggul ini, tidak sembarang orang yang boleh melakukannya. Hanya pewaris kain tenun tunggul saja yang boleh melakukannya. Begitupun dengan bambu petung yang akan digunakan untuk menghibarkan kain tenun tunggul. Bambu petung harus diambil utuh mulai dari akar sampai ujungnya. Dan yang mengikat kain tenun tunggul ke bambu juga harus pewaris kain tenun tunggul dan juga harus diiringi dengan musik tradisional lombok yaitu gendang belek dan rantok. Kegiatan boteng tunggul ini dilakukan terakhir kali pada tahun 2019. Sebelum dikibarkan pada tahun 2019 lalu, boteng tunggul terakhir kali dikibarkan pada tahun 1979. Sejak saat itu, sampai tahun 2019, masyarakat tidak pernah melihat boteng tunggul lagi. Boteng tunggul selain sebagai upacara pendahulu dari gawe desa, juga merupakan cermin dari perjalanan tenun desa Pringasela. Desa Pringasela sendiri sampai dengan saat ini sangat terkenal dengan kain tenunnya. Motifnya yang khas membuat kain tenun Pringasela menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Gerai-gerai penjual kain tenun Pringasela tersebar di sepanjang jalan utama desa Pringasela. Harganya pun tidak terlalu mahal. Bagaimana? Tertarik berkunjung ke desa Pringasela, Lombok Timur?